Terus, perhatikan selanjutnya ya katanya Alisa Riyati, ada empat penjara dalam hidup kita, taklukkan empat penjara itu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa sukses menjadi becoming dan menjadi khalifah. Yang pertama penjara alam, lingkungan sekeliling kita, taklukkan itu. Hari ini hujan, taklukkan hujan, jangan kalah oleh hujan. Makanya pelajari mekanisme hujan, pelajari air yang turun, terus bikinlah teknologi payung, teknologi jas hujan, itu kan kamu bisa menaklukkan hujan sudah. Jadi kita tundukkan alam dengan sain, baru kita bisa keluar dari kungkungan alam semesta. Zaman dulu, orang ilmunya belum berkembang, dia belum bisa menaklukkan alam. Maka dia banyak dikooptasi, dihegemone oleh alam. Tidak berdaya di hadapan laut, tidak berdaya di hadapan pohon besar, tidak berdaya di hadapan angin besar. Akhirnya berimajinasi yang disembah lautnya, yang dikasih sajen sungainya, yang disembah dewa anginnya. Kenapa? Belum ada sain, ilmu pengetahuan yang menjelaskan mekanisme alam. Jadi dia kalah oleh alam, sehingga melahirkan penyembahan-penyembahan yang sifatnya alam. Matahari, itu kan kayak Nabi Ibrahim itu kan mikir ini apa matahari ya Tuhan ya, apa bulan ya, apa bintang ya. Karena dia belum dapat informasi, belum ngerti apa itu matahari, apa itu bulan, apa itu bintang. Tapi begitu kamu ngerti, kamu sekarang yang menguasai. Begitu kamu ngerti hujan, kok kalau hujan cuma air kok yang turun, gampang aja kita bikin aja baju yang bahan air. Lahirlah jas hujan, kalah sudah kan hujan sama kita. Kita bikin aja payung, kalahlah hujan sama kita. Puanas kalau siang, gampang. Bikin aja teknologi yang menghasilkan dingin. Lahir kipas angin, lahir AC. Tunduklah alam semesta. Jadi keluarlah dari kungkungan alam dengan cara apa? Sain. Yang kedua, penjara sejarah. Penjara sejarah ini, dalam hidup ini ada sunnatullah, sunnatullah. Kuasai itu. Kalau enggak, ya kita akan kalah. Itu penjara kedua. Kalau enggak belajar, ya kamu enggak pinter. Kalau kamu enggak rajin, ya lulusnya lama. Itu sunnatullah sudah. Tapi kadang-kadang ada tuh Pak yang enggak belajar tapi lulusnya cepat. Itu pengecualian, enggak bisa diperdomani. Sama dengan kamu loncat dari lantai 20 tapi tidak tewas. Itu pengecualian, jangan diperdomani. Ya mungkin kan kamu loncat dari lantai 20, pas loncat nanti di bawah itu ada ibu-ibu sedang mepek kasur. Jadi kamu, oh jatuhnya di situ Pak, enggak tewas. Tapi kan itu pengecualian, enggak bisa diperdomani. Yang bisa diperdomani, yang sunnatullah. Kalau kamu enggak bisa membaca ini, kamu akan kalah oleh sejarah. Jadi Indonesia itu atau umat Islam itu kan hari ini kita minder sebagai muslim ataupun sebagai orang timur sebagai Indonesia. Kenapa? Ya karena kita kalah dalam hal menaklukkan alam dan menaklukkan sejarah. Kita enggak yakin dengan rumus kita sendiri. Kita punya lho rumus sunnatullah bahwa kebersihan itu pangkal kesehatan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Coba dilihat budaya bersih di kita sama di mereka. Jauh. Kalau kamu ke negara-negara tertentu kayak Jepang, bahkan Singapura itu susah nyari sampah berceceran. Kalau di kita, susah nyari tempat bersih untuk duduk-duduk. Dimana-manya banyak daun rontok lah, kertas berceceran lah. Bahkan di kampus pun juga begitu. Kampus itu di kursinya mahasiswa itu yang anu. Mesti terus. Enggak lama setelah dia bersih, mesti ada tulisan macam-macam. I love you lah. Salam buat itulah. Kalau enggak gitu, mau ujian nyontek ditulis kecil-kecil di kursinya itu. Selalu begitu kita. Padahal secara sunnatullah, kita sudah punya rumus tapi enggak jalan. Kita enggak bisa menaklukkan sejarah. Enggak bisa menaklukkan alam. Ya susah, kita bikamin. Menuju yang lebih baik dan lebih sempurna. Terus penjara yang ketiga, masyarakat. Hati-hati, kadang-kadang masyarakat juga jadi penjara. Ada konvensi-konvensi yang merugikan perkembangan kita menuju ke yang lebih baik dan lebih sempurna. Ada kesepakatan-kesepakatan yang itu mendegradasi kemanusiaan kita. Hati-hati, itu penjara masyarakat. Enggak mesti suaranya orang banyak itu baik dan benar. Ya kadang-kadang ya keliru. Karena masyarakat itu biasanya logikanya tidak pakai logika benar-salah. Tapi logika kerumunan. Logika kerumunan itu, ya itu kayak teori psikologi sosial. Satu bilang A, yang lain ikut A semua. Apalagi yang ngomong A ini orang yang dipercaya. Otomatis semua bilang A nanti. Ini namanya logika kerumunan. Ya kayak kalian itu loh. Kadang-kadang kalau ngumpul cowok sama cowok banyak. Terus ada cewek lewat. Itu berani sweet-sweet cewek gitu kan. Tapi begitu sendirian ada cewek lewat. Kamu gemeteran. Ngomong aja gak berani. Nah itu logika kerumunan namanya. Kamu beraninya kalau rame-rame. Sendiri-sendirian diajak ngomong aja kamu deg-degan. Gemeteran, gak berani. Nah ini jadi kerumunan itu sering jadi penjara kita. Kita jadi gak otentik. Ya kayak demo itu kan. Mahasiswa demo. Itu kan mesti ya kerumunan. Demo sendirian ya kamu dipanggil polisi. Ini kan bareng-bareng. Waktu bareng-bareng kan militansimu bangkit. Orasinya teriak-teriak. Macam-macam. Itu karena banyak temennya. Kalau kamu demo sendirian susah. Jadi masyarakat sering jadi penjara. Kadang masyarakat juga menyepakati hal yang keliru. Jadi urusan benar atau salah. Jangan mengandalkan jumlah. Hari ini kan banyak orang logikanya. Mayoritas dan minoritas. Tidak itu bukan ukuran. Bahkan Nabi bilang. Ada kan hadis ramalannya Nabi itu. Besok di akhir zaman. Umat Islam itu jumlahnya banyak. Tapi seperti buih di lautan. Jadi buih di lautan itu ya. Bareng-bareng ngumpul terus bubar. Bareng-bareng ngumpul terus bubar. Dan gampang dipermainkan. Nanti di akhir hadis itu. Ketika para sahabat tanya. Sebabnya apa kayak gitu ya Rasulullah. Antara lain. Adalah. Hubud dunya wa karohiyatul maut. Suka dengan dunia. Benci. Takut dengan kematian. Karena jatuh cinta sama dunia. Khawatir dunianya dimiliki orang lain. Khawatir dunianya dinikmati orang lain. Terus. Menyepakati. Hal-hal yang. Kontraproduktif dengan kebenaran. Itu yang bikin kita jadi seperti buih. Akhirnya yang bunyi kepentingannya sendiri-sendiri. Khawatir kehilangan dunia. Itu ramalannya Nabi. Semoga masih belum kejadian. Besok-besok aja kejadiannya. Ya. Jadi. Jangan sampai ada yang disini yang jatuh cintanya sama dunia. Kamu suka dunia tidak apa-apa tapi jangan khub. Jangan jatuh cinta. Karena kita memang butuh dunia. Tapi. Jangan cinta. Apalagi. Cinta mati. Cinta buta. Dan cinta-cinta yang tidak jelas itu. Ya. Itu kalau sama dunia ya. Kalau sama lawan jenis ya boleh. Itu fitro. Tidak apa-apa. Terus. Ya. Terus. Yang paling susah penjara yang keempat. Penjara ego. Kenapa ini paling susah? Karena penjara ego berarti kamu bertarung melawan dirimu sendiri. Kalahkan dirimu sendiri. Bebaskan dirimu dari egomu. Katanya Alisariati. Jalan paling ampuh untuk membunuh ego adalah cinta. Sering saya ceritakan kan bagaimana dalam cinta orang itu sudah kehilangan aku. Yang tersisa hanya dia. Nah. Penjelasannya bagaimana kapan-kapan. Kalau kalian sudah balik. Ya. Pokoknya yang gitu-gitulah ya. Oke. Jadi. Penjara ego. Orang yang dipenjara oleh egonya. Itu biasanya hidupnya disetir oleh hasrat. Ambisi. Yang levelnya. Kalau mental itu. Kalau bahasanya Gosali. Levelnya kebinatangan. Baik binatang buas maupun binatang ternak. Bahakim. Kalau itu. Dimensi kepemilikan itu ya. Cinta dunia. Biasanya ego itu cirinya yang dibela adalah yang ku. Masjidku. Bukuku. Masa depanku. Aliranku. Aliranku. Kelompokku. Itu biasanya ego sudah yang lain. Kalau sudah ada ku-nya. Itu berarti otomatis kamu menafikan yang lain. Ini islamku. Ini kelompokku. Ini masjidku. Ini aliranku. Dan seterusnya. Kalau sudah ada ku dan mudannya. Ya wassalam sudah. Kalau kalian mendefinisikan masjid ini. Masjid Sudirman adalah masjid yang bla 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 bla. Yang kayak kamu tulis itu. Terus kamu. Ya kayak gini ini loh masjidku. Itu biasanya. Setelah kamu ngomong kayak gitu itu masjidku. Yang lain ternafikan semua. Dari situ muncul ego biasanya. Terus yang gak kayak kamu. Kamu anggap jelek. Ah bahwa masjid kayak gitu. Masjid kok isinya cuma pengajian sama. Tata rusan. Gak kaya. Itu berarti sudah ada ego disitu. Ketika ada ku disitu. Ego main sudah. Itu terus jadi penjara. Memenjarakanmu. Karena yang tidak begitu. Kamu anggap salah. Kamu anggap keliru. Oke. Jadi bebaskan dulu dirimu. Dari penjara alam. Penjara sejarah. Penjara masyarakat. Penjara ego. Baru kamu bisa becoming. Terus. Ah. Dari situ. Lahir konsep manusia idealnya. Manusia ideal itu. Kholifah yang jelas. Ini bisa dibalik-balik. Karena ada orang ngomong. Sebenarnya gak cuma kholifah. Ya sebagai Abdullah. Sama kholifatullah. Ya bisa saja. Di antara tugas kekholifahanmu. Adalah menyembah Allah. Atau kamu satukan. Sebenarnya intinya ya mengabdi pada Allah. Di antara bentuk pengabdianmu. Adalah kholifatullah. Apa-apa bisa lah. Gak apa-apa. Gak harus gegeran. Kalau tentang yang itu. Kita itu sering gegeran. Di yang gini-gini ini. Hanya selisih dikit aja. Kita menjualnya mahal sekali. Pada teman kita. Dinego dikit kan bisa. Salah itu pak. Bukan cuma kholifah. Harusnya dua. Kholifah sama Abdullah. Uang pembagian dua itu juga para ulama. Kamu bisa bagi lima. Bisa bagi sepuluh. Bisa bagi Abdullah itu dibagi dua. Jadi harusnya tiga. Karena menyembah Allah. Di level ubudiah. Fikih yang satu. Di level muamalah. Sebagai kholifah ini. Ada urusan budaya. Urusan politik. Itu ya oke. Pembagian itu terserah lah. Kita gak harus gegeran. Urusan kategori-kategori. Bisa cuma satu drog. Sebagai Abdullah saja. Ya bisa. Kholifahnya dimana? Kholifah itu bagian dari pengabdian kita pada Allah. Maka kita jalankan perintah Allah untuk menjadi kholifah. Atau sebenarnya cuma satu kholifah saja. Lah Abdullahnya gimana? Ya Abdullah itu bagian dari cara kita menjalankan tugas kekholifahan. Jadi ya bisa saja. Dikategorikan itu. Katanya Sariati yang utama tugas kita adalah menjadi kholifah. Ini jailun fil arti kholifah. Jadi Allah memang sengaja menciptakan kita untuk mengkholifai bumi. Jadi tugas kita yang utama itu. Caranya apa ya? Modalnya katanya Sariati kebenaran, kebajikan, keindahan. Logika, etika, estetika. Tiga-tiganya ini nilai. Kita butuh pengetahuan, kita butuh tata moral, etika, kita butuh seni. Kemudian untuk mewujudkan itu perlu modal mental tadi. Kesadaran, kebebasan, sama kreatifitas. Jadi kholifah ini menata hidup, menata bumi sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kebajikan, dan sesuai dengan prinsip keindahan. Berarti kita kelola bumi ini dengan modal pengetahuan, etika, dan seni. Caranya, modalnya kesadaran, kebebasan, dan kreatifitas tadi. Disitulah manusia jadi ideal. Contohnya, katanya Sariati, contohnya adalah mix antara otak yang jernih dan hati yang lembut. Antara kaisar yang gagah, megang pedang, dan Yesus yang pemaaf dan lembut. Mendekati Tuhan, kayak Sokrates, dengan pikiran, atau kayak Al-Halaj, dengan cinta. Menantang kezaliman, kayak Spartakus, ini kalimatnya Al-Sariati ya, bukan dari saya. Atau kayak Abu Dhar. Abu Dhar ini salah satu tokoh idola kalau di Iran dalam tradisi siah. Abu Dhar Al-Ghifari. Seorang sahabat Nabi, termasuk Ahlus Sufah, hidupnya di masjid, meskipun bukan takmir. Yalah. Jadi, Al-Ghifari. Hifari ini suku yang awalnya dari kelompok penyamun, perampok. Tapi, Abu Dhar Al-Ghifari ini nyempal, kemudian masuk Islam, menemui Nabi. Abu Dhar ini dikenal orang yang tidak takut mengkritik kezaliman. Jadi, nanti satu ketika dia diramal oleh Nabi, Abu Dhar, kamu ini nanti, kamu masuk lahir sendiri, masuk Islam sendiri, karena dia jalan kaki sendirian, menemui Nabi masuk Islam, dan nanti kamu akan meninggal sendirian. Karena nanti Abu Dhar ini diasingkan di jamannya Usman, karena dia cerewet sama pemerintah. Ngeritik terus. Dia, zaman Usman, dia ngeritik Muawiyah, yang saat itu jadi gubernur. Waktu Muawiyah membangun istana, diingatkan oleh Abu Dhar, eh Muawiyah, kamu membangun istana ini, kalau pakai uangnya negara, maka kamu mengkhianati rakyat. Uangnya rakyat, kamu pakai membangun istana, kan kamu nanti yang menikmati istananya. Kalau kamu pakai uangmu sendiri, maka kamu sedang boros. Jadi, dalam Islam tidak boleh buang-buang duit, tidak penting. Jadi, maju-mudur pokoknya salah, Muawiyah. Maksudnya, Abu Dhar, sudah tidak usah capai. Banyak urusan penting, tidak memikirkan membangun istana. Tidak memikirkan membangun lagi gedung DPR. Jadi, itu Abu Dhar. Nanti, ya, resikonya dia diasingkan. Sampai meninggal. Jadi, dia meninggal sendirian, masuk Islam juga sendirian. Oke, jadi itu salah satu contoh manusia ideal. Dan, ya, yang terakhir itu ada kalimat. Manusia ideal adalah manusia yang filosofis, tapi tidak melangit. Tidak memikirkan jelimet, dok. Tidak mengawang-awang. Tapi, ada kontribusi realnya ke masyarakat. Berpikir yang dampaknya masyarakat semakin baik, manusia semakin benar, semakin bajik, semakin indah dunia ini. Tidak serta-merta, pamer logika. Tidak serta-merta, cerita metafisika yang bulat. Jadi, yang didahulukan pikiran-pikiran yang transformatif. Yang dampaknya adalah perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Jangan salah, ahli sari ati termasuk gaya berpikir yang cenderung maksian. Dia tidak suka dengan pikiran-pikiran yang semata-mata metafisik. Pikiran yang membahas yang tidak ada dampak realnya. Diskusi mati-matian apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk sampai bunuh-bunuhan. Itu bagi alisari ati ngapain. Gegeran kalau kita ngirim fatihah itu nyampe apa enggak. Oh itu debat lama ngapain. Sudah nyampe, enggak nyampe urusan yang sana. Kalau enggak nyampe, yaus ben wis. Kalau nyampe, ya Alhamdulillah. Kan gitu aja. Kita kan debat gegeran gara-gara itu. Diskusi kita tentang agama sering yang semacam itu. Tidak berdampak real ke masyarakat. Sehingga lahir seolah-olah ilmuwan ini ada di bahasa kita dulu. Di menara gading, sementara orang biasa ini ada di bawah-bawah. Kita kayak orang elit yang enggak nyambung sama masyarakat. Itu yang dikeluhkan oleh ahli sari ati. Manusia kayak gini, enggak. Ya mungkin pintar, tapi dia tidak ideal. Oke. Dari situ, karena segala sesuatu termasuk ilmu butuh kekuatan transformatif, maka kewetnya peradaban dan manusia itu ada pada ideologi. Jangan salah katanya Sari Ati, dunia ini kuncinya tidak pada kedokteran, sastra, teknik, sosiologi, psikologi, enggak. Katanya Sari Ati, kuncinya itu pada ideologi. Nanti teorinya panjang dia tentang ideologi, makanya dia disebut ideologi. Jadi bangsa itu kuncinya ada pada ideologi. Berdasarkan ideologi itulah masyarakat hidup dan mengkonstruksi dirinya. Ilmu dan lain-lain itu justru lahir dengan dasar ideologi ini. Tidak sebaliknya. Katanya Sari Ati, coba ya, kalau saya ngomong Cina, itu kan yang terbayang bukan ahli fisikanya, yang terbayang bukan apanya, tapi yang terbayang kan kalau ngomong Cina itu ya Lausu sama Confucius. Kalau ngomong India ya yang terbayang Weda, Upanishad. Kalau ngomong Jawa ya dengan kejawennya. Kalau ngomong Persia, malah bukan Islamnya, tapi Zoroasternya. Karena dengan karakter-karakter itulah ideologi masyarakatnya dibangun. Dari situ nanti baru lahir Sain, baru lahir pengetahuan, baru lahir Sastra, baru lahir teknologi, dan macam-macam. Cina misalnya dengan Lausu, dengan Confuciusnya, dengan cerita-cerita kayangannya, itu kan orang mengembangkan Sain. Membayangkan ada Dewa-Dewa, membayangkan ada Istana Langit, Sastra berkembang dari situ, dan seterusnya. Jawa, dengan sistem kebatinannya, dengan Nyai Roro Kidulnya, dengan Danyang-Danyangnya, dengan, kan masyarakat mengkonstitusi diri dengan ini. Itulah nanti yang membedakan karakter setiap masyarakat, dan dari situlah nanti lahir namanya kebudayaan. Orang tidak boleh kehilangan kebudayaan. Kalau dia kehilangan kebudayaan, dia kehilangan identitas. Kalau peradaban, ini sifatnya universal. Nanti di tulisan tertentu, Alisari Ati membedakan peradaban sama kebudayaan. Kalau peradaban boleh, kamu pakai HP terbaru, tidak apa-apa, itu peradaban. Kamu pakai mobil, tidak apa-apa, itu peradaban. tapi cara berpikir, cara meresepsi realitas, itu kebudayaan. Ini yang tidak boleh hilang. Kalau ini hilang, kita kehilangan identitas, kehilangan jati diri. Jadi, kunci hidup kita ada pada ideologi. Kamu harus ngerti ideologimu apa. Jadi, ideologi itu kan gampang-gampangannya seperangkat prinsip, seperangkat nilai yang dari situ kita melakukan praksis kehidupan. Itu biasanya ideologi. Dari situ kita membangun kesadaran diri, siapa aku? Itu ideologi. Maka, terima kasih.